Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kini, Bapak Presiden terus uti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyarat pembayaran jaminan hari tua. Tadi pagi, Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Berekonomia, Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran CHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana CHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Tapi di sisi lain, Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusir dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapang yang berkualitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!